Lagu sahabat dulu itu ceritanya tentang satu pasangan Yang dimana salah satunya tersakiti Tapi yang mau berjuang juga cuma satu orang aja yang disakiti itu Lumayan tantangan karena untuk lagunya sendiri Dia moodnya harus benar-benar masuk banget ke lagunya Dan kayak kita harus merasakan apa yang ada di dalam lagunya Lumayan susah tapi Aku pernah sih di kayak giniin Cuman rasanya bener-bener gak enak Dan kalau misalkan Gini nih Kalau kalian udah tau itu gak worth it buat kamu Gak usah diperjuangin Ke siapa ya? Ke siapa? Kalau untuk prosesnya cepet banget Karena kayak dari workshop sampai rekaman pun Kita menghabiskan mungkin dua minggu aja Dan rekamannya cuma dua hari doang Yang pasti bersyukur banget karena aku kerja sama orang-orang hebat Dikasih kesempatan untuk kerja sama orang-orang hebat Seneng banget jadi pengalaman yang sangat-sangat keren buat aku Terima kasih yang di musik Kalau aku sudah jelas Bye Bye Yang pasti bersyukur banget karena aku kerja sama orang-orang hebat Dikasih kesempatan untuk kerja sama orang-orang hebat Seneng banget jadi pengalaman yang sangat-sangat keren buat aku Terima kasih yang di musik Pesannya kalau dari lagu sahabat dulu Yang pertama kalau kita punya satu hubungan Kalau salah satu padahal kita salah itu harusnya diingetin Jangan main tinggalin Karena kalau main tinggalin Bila salah beri maaf untukku Jangan lantas pergi tinggalkanku Ku masih ingin cintamu Ajari aku apapun kau mau Asal jangan tentang bagaimana Aku harus hidup tanpa kamu Aku suka semua Tapi kalau saya memilih Aku suka refnya Karena kayak Ya itu Bila salah beri maaf untukku Jangan lantas pergi tinggalkanku Ya Bentuk sebuah kedewasan aja dalam hubungan menurut aku Begitu Ayo M.D. Music Akhir aku lagi ya Jangan kapok Terima kasih buat teman-teman yang sudah nanya Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Tentang lagu sahabat dulu Jangan lupa dengerin di All Digital Platform Pokoknya harus jadi playlist kalian Magik